Intro Melalui program Community Development atau Komdev, Badekel Inji berupaya untuk terus maju bersama masyarakat. Oleh karena itu, Senin 7 Mei 2018 lalu, tim Komdev Badekel Inji bekerja sama dengan masyarakat kreatif pesisir mengadakan pelatihan kerajinan tangan berbahan kulit kerang untuk warga berbas tengah. Bertempat di rumah salah seorang peserta, pelatihan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan limbah kulit kerang yang selama ini diabaikan oleh warga. Dalam pelatihan ini, yang bertindak sebagai instruktur adalah tim masyarakat kreatif pesisir atau maskape. Tiga orang instruktur dikirimkan oleh maskape untuk membina kelompok telaga putih yang berjumlah 10 peserta. Kelompok ini terdiri dari ibu-ibu di Kelurahan Berbas Tengah, tepatnya RT34 dan RT35. Maskape sendiri merupakan mitra binaan CSR Badekel Inji yang juga telah mendapatkan pelatihan serupa sebelumnya. Kali ini, waktunya maskape untuk berbagi ilmu kepada para peserta. Dalam kesempatan ini, Ketua RT35 Hasnah menyampaikan terima kasih kepada Badekel Inji yang begitu perhatian kepada masyarakat. Hasnah mengaku kegiatan ini belum pernah diadakan sebelumnya, sehingga Hasnah sangat bersyukur dan berharap hasilnya akan bermanfaat untuk keluarga. Sementara itu, Linda yang merupakan Ketua Kelompok Telaga Putih mengaku sangat senang karena bisa mengajak warga sekitar untuk mengikuti kegiatan ini. Linda berharap sesuai pelatihan ini, kemandirian serta kreativitas warga semakin meningkat. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati proses diawali dengan mengumpulkan limbah kulit kerang yang berada di kolong-kolong rumah warga kemudian kulit dari berbagai jenis kerang ini dicuci dan dikeringkan selanjutnya permukaan kulit kerang dibentuk dan dihaluskan dengan alat yang difasilitasi oleh tim komde pada KLNG setelah itu para peserta diarahkan untuk membuat kerajinan sesuai pola yang diajarkan oleh instruktur dari maskapai setiap peserta diwajibkan membuat minimal satu kerajinan dari kulit kerang ini proses diakhiri dengan pewarnaan untuk mempercantik penampilan dari kerajinan tangan yang telah diolah para peserta hasil olahan kerajinan kulit kerang ini nantinya akan dikemas dan dipasarkan dengan berintegrasi dengan bontang kuala ekoturism pelatihan yang diadakan komde pada KLNG ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian warga kegiatan ini merupakan upaya komde pada KLNG mewujudkan cita-cita perusahaan untuk maju bersama masyarakat tim liputan LNG TV